Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama gue Raffi disini dan di video kali ini kita bakal bikin video unboxing lagi guys. Nah jadi, kalian bisa lihat di depan dan ini udah ada paketnya. Jadi paket apa hari ini? Paket hari ini adalah gue membeli sebuah jaket yang tentunya pre-order dan limited edition dari iWear Zul. Gue udah pernah bikin video juga untuk unboxing iWear Zul. Kalian bisa melihat di klik i di atas disini videonya yang sebelumnya yaitu jaket dogo. Dan hari ini gue beli atau memesan jaket yang bernama Helio Heaven and Hell. Nah jadi kalian bisa cek di website-nya dari Instagramnya, at iWear Zul. Nah jadi jaket ini tuh pre-order dan limited edition. Mungkin gak tau bakal bisa dipesan lagi atau enggak, tapi pokoknya harga totalnya plus ongkir itu sekitar 700 ribu guys. Kita bakal lihat kenapa semahal itu dan kita lihat apakah kualitasnya sebanding dengan harganya. Oke kita bakal buka dulu. Gue akan membuka dari sebelah kanan. Ini ada nama dan alamat gue dan kalian bisa lihat artisannya iWear Zul. Ini custom clothing pertama terbesar di Indonesia. Aku ada pesanan sekian-sekian dan terima kasih telah berlalu lalala. Oke, oke kita sudah dapat ini. Kita bakal buka. Apakah keren? Karena harganya lumayan mahal. Oke kita bakal buka guys. Oke kita bakal buka guys. Jin-jin-jin-jin-jin. Ini dia. Jadi dia. Style with Attitude. IWear Zul. Oke keren. Beyond the Limits. Style with Attitude. Oke guys. Jadi ini dia ada atasnya. Kita lihat dalamnya kayak gini. Oke. Ya. Lumayan keren tasnya. Lumayan sabi juga guys. Oke. Ini dia. Bahannya ya. Bahannya kayak apa ya. Ini kayak tas-tas. Kalau kalian tahu tas-tas putal ya. Yang biasanya di game blog kayak gitu bahannya. Oke guys. Kita bakal buka dan kita bakal lihat. Oke jadi bukanya ke atas. Oke dan ini dia jaketnya. Sebelum jaketnya kita bakal lihat dulu apakah dapet sesuatu yang lain. Oke disini dapet. Apa nih. Stiker atau apa ya. Dapet kayak stiker atau apa. Gue juga gak tahu ini apa. Yang bisa fokus. Nah ini dapet ini. Kalau yang kemarin dogo tuh dapet banyak banget guys. Lengkap banget. Jadi kita bakal lihat dulu yang dapet apa aja. Oke kita dapet itu tadi stiker sepertinya. Dan disini ada meteran ya. Meteran kayaknya ini meteran guys. Fokus. Nah ini dia. Ini meteran ya sepertinya. Measure your name. Meteran. Jadi sedikit banget ini dapetnya gak kayak kemarin ya. Oke dan ada apa lagi. Kartu terima kasih ya. Dan ini ada kartu garansi ya. Oke jadi ini ada kartu garansi dan kartu terima kasih sekalian. Oke. Oke jadi itu aja. Kalau bisa lihat di dalamnya gak ada apa-apa lagi nih. Tasnya lumayan besar ya. Kalau kalian mau naruh-naruh sesuatu bisa kayaknya nih. Keren ya. Oke guys. Jadi kita bakal langsung lihat jaketnya. Seperti tadi gue bilang. Gue akan inframe ya untuk ini jaketnya. Dan kita bakal lihat. Kenapa sih yang bikin mahal. Kalian juga bingung kan pasti. Oke jadi kalian bisa lihat. Ini bahannya seperti apa ya. Semacam blue drew. Gak tau juga bukan blue drew juga sih. Kalau bisa dibilang. Ya semacam. Pokoknya bahannya lembut guys. Lembut banget. Dan ya oke. Sekali lagi. Apa yang bikin mahal guys. Sebenarnya ini adalah dua sisi ya jaketnya ya. Kita bakal lihat nanti. Jadi bisa dipakai bolak-balik gitu. Jadi jaket ini bisa dipakai bolak-balik. Kita bakal lihat dulu disini tagnya. Ini ada tagnya. Ada tagnya. Dan kita bakal lihat dalamnya. Jadi yang ada motifnya tuh dalamnya guys. Kita bakal cek. Let's go. Kita buka. Cukrek. Kita buka. Dan. Ini dia dalamnya guys. Dalamnya tuh. Kayak bomber-bomber gitu guys. Di sini ya. Bahannya gue gak tau nama bahannya apa. Jadi Ewerzul ini terkenal dengan kantongnya banyak guys. Kita bakal cek dulu di sisi yang ini. Kantongnya ada dimana aja. Yang pertama ada di saku kiri ya. Ini saku kiri nih. Bentar. Pertama ada kantong di saku kiri. Sekarang bisa lihat nih. Ini saku kiri nih. Saku kiri. Dia ada resleting ya. Gue bakal buka dulu. Slut. Dan gue bakal merogoh ya. Merogoh kocek. Wah lumayan dalem. Ini di saku kiri. Mungkin kalau dipakai. Kalau dibalik dia jadi kanan ya. Kalau gini dia saku kiri nih. Kalau gini nih. Kalau dipakainya begini dia saku kiri sini. Oke. Kita bakal lihat lagi. Di sebelah kanan adanya yang. Gak ada yang horizontal. Adanya yang vertical guys. Nih. Nah. Ada kantong vertical. Oh dalem juga. Di saku kanan yang bagian sini ada yang vertical. Terus ada kantong alat. Biasanya kantongnya banyak. Di bagian bawah sini juga ada nih. Di sini. Di apa? Semacam kancing ya. Kancing besi. Gini kancing besi gini. Nah. Dia kantong. Kantong seperti buat. Gini nih. Masukin tangan gitu. Dan pasti sebelah sini juga ada dong. Betul. Sebelah sini juga ada. Dan di sini ada tulisan Iwerzul. Ah. Iwerzul. Balik oke. Oke. Kita bakal lihat di belakang. Bagian belakangnya kayak gini. Yang gak ada kantongnya. Gak ada kantong. Oke. Kita bakal langsung balik aja ke sisi yang satunya. Yang membuat. Jaket ini sangatlah fenomenal. Kita bakal buka dulu. Kita bakal balik. Let's go. Oke. Jadi ini untuk bagian yang ada motifnya. Bagian dalemnya kayak gini. Ada tulisan W ya. Ini Iwerzul logonya. Dan. Kayak begini bahannya tadi gue udah bilang kayak bomber. Ini bagian kanannya. Bahannya kayak bomber guys. Nah. Ini bagian belakangnya. Nah. Di sini ada fitur yang keren guys. Nanti kita kasih lihat. Dan kalian bisa lihat dulu motif-motifnya guys. Seperti ini motifnya ya. Motifnya kayak ada gambar. Heaven and Hell. Keliatan gak? Nah. Ini heaven and hell. Jadi kayak gambar-gambar malaikat-malaikat gitu. Devil-devil atau apa gitu. Oke. Kayak gitu motifnya. Dan kita bakal lihat kantongnya. Sekali lagi. Di sebelah sini. Di yang ini gak ada kantong di sini. Saku kanan. Saku dada kanan gak ada. Tapi di. Oh gak ada juga ya. Oh disini guys. Dia tersembunyi disini. Lihat. Lihat. Di sebelah kiri ada kantong. Wuuu. Keren. Ada apanya nih? Ada sesuatu. Wah apa nih guys? Wah gue gak tau guys. Di dalamnya ada sesuatu yang mencerigakan. Ada kayak. Tadi kayak bola-bola. Ini ada ini guys. Gue gak tau ini apa. Kayak gini guys. Ada ini. Gak tau gunanya apa guys. Keren. Jadi dia tersembunyi ya. Kalau kita tutup lagi coba. Tutup lagi nih. Dan dia gak. Gak kelihatan nih. Seperti ini. Dada kiri sini. Di bawah juga ada. Di kantong bawah juga ada kantongnya nih. Kantong bawah juga ada. Dan sebelah kanan juga pasti ada dong. Kantong bawahnya dong. Oke. Biar lebih jelas. Gue akan menggunakannya sebentar guys. Oke. Jadi gini guys. Pas udah dipakai. BTW ini ukurannya M. Ya ukurannya M. Jadi pas banget nih gue untung. Jadi sebenernya bisa custom ya awalnya. Kalian kalau punya ukuran sendiri. Untuk dada, tangan, segala macem. Bisa di custom. Di iWears dulu. Kemarin waktu mesen. Tapi gue gak custom. Gue langsung pake. Yang udah ada aja M kayak gitu. Nah ini. Jadi gue bilang. Yang disini ada ini rahasia ya tadi ya. Nah yang ada yang tadi. Yang ada penarik-penarik kehidupan itu. Eh. Iya. Film rusak. Oke. Tentu lagi. Kantong rahasia Doraemon. Dan disini tadi gue juga bilang. Disini sebelah sini ada. Ini ada kantong. Dan sebelah kanan juga pastinya ada dong. Oh disini juga ada guys. Ternyata guys. Di sebelah kanan sini juga ada kantong tersembunyi ya. Aha. Tapi dia gak ada ininya. Gak ada yang kayak tadi tuh. Kayak penarik-penarik kehidupan itu gak. Gue gak tau itu namanya apa. Dan ya disini ada kantongnya juga. Oke. Dan ada ininya nih. Gue gak tau ini namanya apa nih. Pangkat apa. Gue gak tau guys ada ininya. Keren banget guys sumpah. Ya kayak gitu. Ini. Ya bagian bahan bomber yang biasa gue punya ya. Dan. Ada satu lagi. Kalian bisa lihat di belakang sini. Ini ada sebuah kantong. Nah ini dia nih. Ini adalah kantong buat laptop guys. Bayangkan. Lu bisa bawa laptop guys disini. Jadi bisa masukin laptop ke punggung. Gak usah bawa tas ya. Ada lagi gak yang aneh-aneh. Gak ada guys. Ya jadi bisa bawa laptop. Pake jaket ini. Tapi bisanya yang. Sebelah sini doang. Jadi masukin laptop. Bisa juga sih. Kalau masukin gini. Terus dibalik jaketnya. Terus kita pake jaketnya gitu bisa. Jadi kalian bisa bawa laptop. Kalau gak salah sampai ukuran 14 inch. Terus gue lupa juga. 13 atau 14 inch. Bisa masuk ke jaket ini. Jadi kalau kalian mau. Ke kampus. Tidak mau membawa buku. Tidak mau rekortir membawa tas. Dan hanya ingin terlihat cool. Hanya memakai jaket ini aja. Udah. Naruh laptop kalian. Jadi sebenernya. Ewa Zul ini udah membuat beberapa. Jaket yang bisa masukin laptop. Belakangnya. Dan harganya ya. Lumayan mahal juga ya. Di atas 500 pasti. Ada yang namanya. Helio. Kalau gak salah. Helio. Ini yang special edition. Heaven and Hell. Kalian bisa langsung cek di Instagram gue. Nanti gue bakal update disitu. Gimana kualitas jaketnya ini. Jadi kalau dari first impression gue sih. Ini bahannya enak banget asli. Dan dalemnya juga. Karena bahannya agak-agak blue drew gitu. Blue drew mania. Dia enak banget. Nanti ini. Anti angin malam juga ya. Semoga. Oke. Sekian gue bakal mencoba. Cobain yang bagian dalamnya. Oke sebentar. Oke guys. Jadi ini bagian dalamnya. Wuh. Pas banget di badan gue ya. Nah tadi gue bilang. Ini ada kantong. Sini ada kantong. Sini ada kantong. Dan sini ada kantong. Ini bagian blue drewnya oke. Gue bakal bilang ini bagian blue drew. Atau bagian dalam ya. Karena gue bakal sering pake yang ini. Gak tau juga sih. Sesuai dengan OOTD mania ya. Jadi sesuai dengan sepatu dan telana. Dan baju daleman gue. Kayak gimana. Nanti gue bakal menggunakan yang sebelah mana gitu. Untuk dua-duanya enak-enak aja sih bagiannya. Mau yang ini. Mau yang tadi yang. Yang gue bilangnya bahan bomber-bomber gitu. Oke keren. Paling yang bomber juga ada yang kayak gini. Bahan. Tapi gue nyebutnya itu bahan bomber yang biasa gue beli. Yang ini kayak semacam apa ya. Parasut-parasut gitu kali ya. Gak tau juga. Oke gitu jadinya. Nah disini juga ada ternyata. Ada kantong rahasia guys. Disini guys. Bayangkan di tangan gue. Bisa buat naruh-naruh receh. Alat tulis. Contekan. Oh enggak. Yang itu enggak. Jangan. Oke. Oke. Keren. Di sebelah sini ada gak? Wah gak ada guys ternyata guys. Cuman ada di sebelah kiri. Tangan kiri ini tangan kiri gue ya. Kameranya kebalik mungkin. Oke. Apalagi kita bakal cari rahasia-rahasia lagi. Apakah ada easter egg lainnya? Gak ada sih guys. Kayaknya itu aja. Buat IWZUL keren. Walaupun harganya lumayan ya. Lumayan menguras kocek ya. Yang lebih dalam. Jadi. Tapi ini keren banget asli. Gue jujur aja terkesan ya. Karena ini awalnya dia bilang ini jaket bolak-balik. Gue langsung kepengen beli. Dan gue belinya ini di batch 2. Awalnya batch 1 kalau gak salah 650. Ini gue udah 700 pas ongkirnya ya. Sekitar 700 ribuan. Kalau kalian ada yang beli juga bisa komen di bawah. Dan kita bertukar pendapat bagaimana tentang jaket ini. Itu aja mungkin yang bisa gue sharing. Dan ya karena gue belum pake juga. Kalian jangan lupa juga follow instagramnya. At IWZUL. Dan follow instagram gue. At Rafi underscore Prasetyo. Oke. Ya gue mungkin akan pake ini untuk sehari-hari. Sekitulah untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini. Jangan lupa kalian juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Seperti biasa. Keep support. And always be happy. Rafi signing out. Dan kameramen. Saya sendiri tentunya. Saya gede. Saya sendirian. Sampai jumpa di video kali kita. Bye-bye. Keren juga gue pake ini. Sampai jumpa di video kali ini.